Selamat pagi, kali ini saya berada di Pantai Sandor Kali ini saya akan melakukan perjalanan saya ke Nusa Penila selama 2 hari Dari tanggal 14 sampai 15 September 2017 ini Kali ini saya akan menggunakan boot yang ini mula-mula ekstras Dan kebetulan hari ini jam 7 pagi Jadi konten yang belum buka Nanti kemungkinan akan buka lagi setiap jam Dan bootnya akan berangkat jam setengah 9 pagi Jadi bagaimanakah keindahan alam disana? Nantikan di video berikut ini Ya pemirsa, nampaknya bootnya belum datang Padahal sudah jam 8 lebih 10 menit ini Kemungkinan di lift sedikit Di sini beberapa boot sudah berangkat ya Dengan tujuan yang berbeda-beda Ada yang kunsual lembongan, penida, dan peningan Mari kita tunggu bootnya Kita berangkat Kita berangkat Terima kasih atas dukungan dari teman-tabah Dan teman-tabah Berangkat Terima kasih telah menonton Selamat siang kawan, kali ini saya sudah berada di Musa Penidak Kali ini saya sudah berada di penginapan Ini harganya sekitar Rp 150.000 per hari jadi murah meriah Cuma ada kosong saja di dalam Oh iya, sekarang sudah menunjukkan jam setengah sebelah siang Tadi sih waktu saya berangkat, saya sudah dapat sewo motor Dan kemudian tadi ada bencana, yaitu ban yang kempes Dan jadi saya berpikir untuk jari bingkil dan akhirnya ketemu juga Oke, kali ini, di hari pertama ini Saya akan mengeksplor keinginan Musa Penidak Yaitu pasiwub, musikilabong, pantai kelingking, dan lain sebagainya Dan kemungkinan hingga besok juga saya akan mengeksplor pantai atuh Dan besok adalah hari terakhir saya di sini Karena di bulan saya di Musa Penidak adalah dua hari Oke, ini adalah bangunannya Pengintapan saya berbentuk style Bali Dan ini bagian dalamnya Oke, mumpung cuaca cukup cerah, panas, dan sangat bersahabat Mari kita eksplor keinginan Musa Penidak di hari pertama My trip, my Lamborghini Selamat menikmati 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 coba analisis lebih dekat lagi disini sangatlah benar-benar indah dan sangat menawan pemandangannya tempat ini bersebenar dengan NJB Labung yang tadi saya kunjungi apanya dibawah tidak ada yang berenang oke mari kita jalan-jalan sambil saya tidur disini oke kita lanjut selamat menikmati 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 dari sebuah film anak-anak yang di Teletabes makanya diberi nama Teletabes karena mirip seperti video Teletabes. Jadi bagaimanakah sesungguhnya keindahan alam di Bukit Teletabes? Mari simak video berikutnya di Bukit Teletabes! Baiklah kali ini saya sudah berada di Bukit Teletabes, jaraknya tidak terlalu jauh sekali dari Pantai Atuh. Namun di sini jika anda ke sini pertama kali anda harus bertanya kepada warga setempat karena lokasi ini sangatlah sedikit tersembunyi. Jadi di belakang saya itu adalah beberapa Bukit-bukit Teletabes ya. Disebut dengan Bukit Teletabes karena lokasinya atau bentuk bukitnya yang seperti di film anak-anaknya ini Teletabes. Di sini sangatlah panas sekali pada siang hari dan begitu pula sampai di sana juga sangat luar biasa sekali pemandangannya. Oke ini adalah hari terakhir saya berada di Indonesia Penida dan melupakan hari kedua saya berada di Indonesia Penida dan kemungkinan dari seharusnya saya akan balik lagi ke Denpasar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video saya selama dua hari. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel saya untuk video selanjutnya. Oke terima kasih kalian telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa nanti dan bye-bye.